Ya kan, sembilan soal TOEFL Listening Part A ini. Let's start. Untuk nomor satu ini, speaker pertama bilang, Let's stop and get something to drink. Ayo berhenti dulu dan mengambil sesuatu untuk diminum. Lalu speaker kedua, Some coffee will be nice. Kopi sepertinya enak. What does the woman mean? Seperti biasa, apabila soal yang ditanyakan itu adalah pada Part A, memang mayoritas jawabannya terdapat atau terletak pada speaker kedua. Dalam hal ini, the man. The man tersebut atau speaker kedua tersebut menyebutkan bahwa kopi sepertinya enak. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Salah satu metode menjawab soal TOEFL Listening Part A sebenarnya adalah dengan menghindari jawaban yang justru pelafalannya atau pengucapannya sama. Seperti pilihan A, di sini terdapat pelafalan kata yang sama, yaitu coffee. He would like some iced coffee. Dia menginginkan kopi S. Sebenarnya memang kopinya benar, namun terdapat kata-kata ice. Dan hal tersebut yang membuat pilihan A salah. Sekali lagi, hal yang sama berlaku untuk pilihan B. Terdapat kata coffee, yang juga sama dengan kata yang dilapalkan pada pembicara kedua. He wants to stop drinking coffee. Dia ingin berhenti meminum kopi. Tidak ada pernyataan tentang ingin berhenti. Yang ada hanyalah bahwa laki-laki tersebut menginginkan kopi. Oleh karena itu, pilihan B tidak tepat. Pilihan D, he needs to drink something to stop his coughing. Coughing dengan coffee seperti memiliki pelafalan yang sama. Namun, seperti yang tadi saya jelaskan, ternyata kata yang memiliki pelafalan yang sama justru bukan jawabannya. Pilihan D memiliki arti dia ingin meminum sesuatu untuk menghentikan batuknya. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. A drink seems like a good idea. Memiliki arti segelas minuman, sepertinya ide yang baik. Some coffee, yang memiliki makna yang sama dengan a drink. Would be nice, itu memiliki makna yang sama dengan a good idea. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Let's go to number two. Number two. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Untuk nomor dua ini, speaker pertama, let's go for a walk in the park. Kita jalan-jalan di taman. Lalu speaker kedua, No, not today. It's too cloudy and cold. Tidak, tidak hari ini. Hari ini terlalu berawan dan dingin. What does the woman mean? Seperti biasa, mayoritas jawaban part A terletak pada speaker kedua. Hal ini juga ditunjukkan dari pertanyaan, What does the woman mean? Karena itu, sekali lagi kita hanya fokus pada jawaban atau pernyataan yang diutarakan oleh speaker kedua. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, cara menjawab level listening part A bisa dilakukan dengan memilih jawaban yang memiliki kata-kata yang pelafalannya tidak sama dengan yang diutarakan orang kedua tersebut. Dalam hal ini, kalau kita lihat pilihan B, The park is too crowded. Ada kata park dengan park yang diutarakan oleh speaker pertama. Nah, hal ini adalah ciri bahwa B bukanlah jawabannya. Karena memiliki kata dengan pelafalan atau pengucapan yang sama. Dan memang pilihan B itu tidak tepat. The park is too crowded artinya tamannya terlalu ramai. Padahal yang diutarakan speaker kedua bukanlah ramai, tapi karena terlalu berawan dan terlalu dingin. Pilihan C, She would like a place that is not so loud. Nah, sekilas kita akan menyimak loud dengan cloud atau cloudy itu seperti sama pelafalannya. Nah, kalau kita tidak fokus, mungkin kita akan memilih C. Karena loud dengan cloud atau cold seperti memiliki pelafalan yang sama. Dan kalau membaca artinya, She would like a place that is not so loud. Itu memiliki arti dia ingin pergi ke tempat yang tidak terlalu berisik. Speaker kedua tersebut tidak ingin pergi ke taman bukan karena terlalu berisik. Oleh karena itu, pilihan C tidak tepat. She cannot walk because she is too old. Sekali lagi, ada beberapa kata yang memiliki pelafalan yang sama, yaitu walk dengan walk. Lalu, old seperti memiliki pelafalan yang sama dengan cold. Nah, justru pilihan D juga bukanlah jawaban yang tepat. Karena artinya, dia tidak bisa berjalan karena dia terlalu tua. Tidak ada pernyataan bahwa dia adalah seorang yang sangat tua. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Dan kalau kita baca, memang pernyataan dan kata-kata yang dipakai pada pilihan A, itu memiliki kata-kata yang pelafalannya paling berbeda. Dengan apa yang diutarakan oleh speaker kedua tersebut. Pilihan A, memiliki arti dia lebih menyukai hari yang cerah. Dan itu hal yang benar. Karena pernyataan it's too cloudy and cold memang memiliki arti terlalu berawan dan terlalu dingin. Dan dia tidak menyukai cuaca tersebut. Nah, pilihan A, walaupun kontras, tapi memiliki makna yang sama. Karena lebih menyukai hari yang cerah, memiliki arti yang sama dengan tidak menyukai, hari yang berawan dan sangat dingin. Oleh karena itu, untuk nomor dua jawabannya adalah A. Let's go to nomor three. Nomor three. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Untuk nomor tiga, speaker pertama, I have trouble sleeping at night. Saya memiliki masalah tidur di malam hari. Speaker kedua, You could try counting sheep. Lalu bisa mencoba untuk menghitung domba. What does the woman suggest to the man? Apa yang disarankan perempuan tersebut kepada laki-laki itu? Sekali lagi, jawabannya terdapat pada speaker kedua, yaitu woman tersebut. Dalam konteks budaya barat, ada hal yang biasa dilakukan agar mereka bisa tertidur, yaitu dengan menghitung domba. Nah, dalam hal ini, pilihan A tidak tepat. Karena he should open an account, artinya dia harus membuka suatu rekening. Tidak ada hubungannya rekening dengan menghitung domba agar bisa tertidur. Pilihan B, he should take a ride on a sheep. Pilihan B, he should take a ride on a sheep. Pelafalan sheep dengan sheep memang terdengar sama, namun maknanya berbeda. sheep dalam pernyataan oleh woman tersebut adalah domba. Sedangkan sheep di pilihan B itu adalah kapal laut. Dan memiliki makna dia harus mengambil suatu perjalanan dengan kapal laut. Oleh karena itu, pilihan B tidak tepat. Pilihan C, he should try to keep the cost sheep. Sheep adalah murah, bukan sheep yang merupakan domba. Dan tidak ada hubungannya dengan makna pilihan C yang memiliki arti dia harus mencoba untuk membuat biayanya murah. Karena di sini, konteksnya adalah tentang bagaimana caranya tertidur. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. She should try something monotonous to get to sleep. Dia harus mencoba melakukan sesuatu yang monoton untuk bisa tertidur. Kegiatan yang monoton adalah menghitung domba tersebut. Nah, itu memiliki makna yang sama dengan counting sheep. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number four. Number four. Have you heard that the department is changing the graduation requirements for our major? Yes, and I just can't believe it. What does the man mean? Untuk nomor empat ini, speaker pertama, Have you heard that department is changing the graduation requirements for our major? Kamu sudah dengar bahwa departemen telah mengubah persyaratan kelulusan untuk jurusan kita? Yes, and I just can't believe it. Ya, dan saya sangat tidak percaya. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut? Fokuskan sekali lagi pada speaker kedua. Yes, and I just can't believe it. Nah, seperti biasa, jawabannya terletak pada speaker kedua karena pertanyaannya pun fokus pada the man yang merupakan speaker kedua. Cara yang kedua adalah dengan memilih jawaban yang justru tidak memiliki kata-kata dengan pelafalan yang sama. Seperti pilihan A, the department is not changing the requirement. Terdapat beberapa kata dengan pelafalan yang sama yaitu department lalu changing dan requirements. Tapi justru ini bukan jawabannya karena pada kenyataannya departemen tersebut mengubah persyaratannya. Pilihan A salah karena ada kata not yang artinya tidak mengubah. Pilihan B, terdapat kata-kata yang sama pula. terdapat heard lalu change yang sama dengan changing. Di sini, pilihan B juga tidak tepat karena pilihan B itu memiliki arti dia tidak mendengar apapun tentang perubahan tersebut. Nah, kalau kita lihat pernyataan orang kedua, dia justru mendengarnya. Oleh karena itu, dia mengutarakan yes. Namun, walaupun dia mengetahuinya, dia terkejut hal ini karena speaker kedua tersebut sebenarnya sudah mengetahui dan mendengar tentang perubahan dari persyaratan kelulusannya. Dari pernyataan yes, pertanyaan have you heard sudah digawab dengan yes, yang artinya dia sudah dan telah mengetahui dan mendengarnya. Oleh karena itu, pilihan B tidak tepat. Pilihan C, terdapat kata changes. Lalu, terdapat kata believable yang memiliki kata dengan pelafalan yang sama yang ada di speaker pertama dari kata changing, lalu speaker kedua dari kata believe. Tapi ternyata bukan itu juga jawabannya. Karena C itu memiliki arti perubahannya sangat bisa dipercayai. Padahal, speaker kedua tersebut mengutarakan bahwa dia tidak mempercayainya atau can't believe it. Terdapat kontras dari makna kalimat positif yang ada di pilihan C dengan makna kalimat negatif yang ada dan diutarakan oleh speaker kedua. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. What has happened is incredible to him. Apa yang terjadi sangatlah menakjubkan untuk dirinya atau untuk laki-laki tersebut. Hal ini benar karena dia mengutarakan dengan pernyataan I just can't believe it. Saya sangat tidak percaya hal tersebut memiliki arti dengan hal yang sangat luar biasa atau incredible. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number five. Number five. I think we're going to be here for a while. But we've been standing in line for almost an hour. What does the woman mean? what does the woman mean? Apa yang dimaksud tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan metode sinonim. Pertama, kita eliminasi dulu jawaban-jawaban yang bukan merupakan senonim atau yang memiliki magma yang berbeda. Pilihan B, they were stranded in their car memiliki arti mereka terdampar di dalam mobil mereka. Memang, kata stranded memiliki pelafalan yang kurang lebih hampir sama dengan standing. Tapi, tidak ada pernyataan tentang car dan tidak ada pernyataan bahwa mereka tidak terdampar. Standing in line memiliki arti mengantri. Oleh karena itu, pilihan B tidak tepat. Pilihan C, most of the people have been in line for hours. Memang, terdapat kata in line atau have been in line yang kurang lebih sama dengan pernyataan we've been in line di pernyataan yang diutarakan oleh speaker kedua. Perbedaannya adalah pilihan C, subjeknya adalah most of the people. sedangkan perempuan tersebut mengatakan we. Most of the people, kebanyakan orang dengan we, kita memiliki makna yang berbeda. Pilihan C, memiliki arti bahwa kebanyakan orang mengantri selama berjam-jam. Sedangkan, yang mengantri selama hampir satu jam adalah men dan women tersebut. Pilihan D, they made a line in the sand. Kata line memiliki pelafal yang sama dengan line di pilihan di pernyataan perempuan tersebut. Namun, pilihan D, they made a line in the sand. Itu artinya mereka membuat garis pada pasir. Konteksnya jauh dan sama sekali berbeda dengan pernyataan line yang artinya mengantri. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. The wait itu sama dengan arti dari we're going to be here for a while atau menunggu dalam waktu beberapa saat has taken close to an hour. Sinonim dari close to an hour atau hampir satu jam itu sama dengan almost an hour. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number six. number six. The conductor is coming down the aisle. Yes, he's collecting the train fare from the passengers. What is happening? Untuk nomor enam. Spiker pertama, The conductor is coming down the aisle. Konduktornya sedang menyusuri lorong. Spiker kedua, Yes, he's collecting the train fare from the passengers. Ya, dia sedang mengumpulkan tiket kereta dari para penumpangnya. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Seperti biasa, fokus kita adalah pada speaker kedua karena jawabannya mayoritas terletak pada speaker kedua. Kita lihat pilihan A. The instructor is selecting several passages. Kata instructor memang sekilas seperti memiliki pelafalan yang sama dengan conductor. namun maknanya jauh dan sama sekali berbeda. The instructor adalah instruktur. Conductor adalah kondektur di kereta api. Pilihan A memiliki arti instruktur atau pengajar tersebut sedang milih beberapa bacaan. Makna yang sama sekali berbeda dengan pernyataan woman dan man tersebut yang mengindikasikan bahwa mereka sedang berada di kereta api. Pilihan B The conductor is fair to the passengers. Conductor dalam hal ini memiliki makna yang sama dengan conductor yang diutarakan oleh woman. Namun yang menjadi salah adalah kata fair pilihan B yang artinya adil dengan fair yang diutarakan oleh speaker kedua yang artinya tarif atau dalam konteks ini berarti tiket kereta. Maka itu pilihan B tidak tepat. Pilihan C The stamp collector is conducting his business. Stamp collector adalah pengkoleksi prangkuk. Is conducting sedang melakukan his business bisnisnya atau kegiatannya. Hal ini juga memiliki konteks yang berbeda dengan pernyataan woman dan man yang mengutarakan bahwa mereka berada dalam suatu kereta. Oleh karena itu jawabannya adalah D yang merupakan sinonim Para pengendara atau penumpang sedang membayar untuk perjalanan kereta api mereka. Makna D adalah sinonim dimana memang subjeknya berbeda disini subjeknya adalah The Riders kalau pada pernyataan oleh man tersebut subjeknya adalah he yang merupakan connector tersebut namun maknanya sama karena The Riders are paying for the train trip para penumpang yang sedang membayar tiket atau perjalanan kereta tersebut itu sama dengan connector yang sedang mengumpulkan biaya atau tiket kereta dari para pengunjung atau dari para penumpang tersebut. Nah karena itu jawabannya adalah DILD. Let's go to number seven. Number seven. Have you heard about the new management training program? It will start later this week. What does the man mean? mean? Untuk nomor tujuh ini have you heard about the new management training program? Atau kamu sudah mendengar tentang program pelatihan management yang baru? Second speaker it will start later this week. Hal tersebut akan dimulai minggu ini. What does the man mean? Pilihan A. The managers will take the train to the program. Managernya akan mengambil kereta untuk program tersebut. Hal ini tidak tepat karena tidak ada pernyataan tentang kereta yang diutarakan pada percakapan tersebut. Pilihan C. The new management program is very weak. Memang ada pernyataan atau kata yang memiliki pelafalan yang sama yaitu the new management program. Namun kata weak di pilihan C memiliki arti lemah. Sedangkan pada pernyataan man atau speaker kedua tersebut week ini adalah minggu atau minggu ini this week. Oleh karena itu pilihan C tidak tepat. Pilihan D. The program will be maintained to the latter. Programnya akan dipertahankan dengan sangat rinci. Hal ini memiliki hal yang berbeda atau makna yang berbeda karena dalam pernyataan atau percakapan tersebut tidak ada kata-kata tentang maintain atau dipertahankan. Oleh karena itu jawabannya adalah B. A program to develop new managers will commence soon. Program yang diperuntukkan untuk mengembangkan manajer-manajer baru akan dimulai segera. Commence itu memiliki sinonim yang sama dengan start. Lalu program juga memiliki makna yang sama dengan training program. Develop new managers itu juga memiliki makna yang sama dengan the new management training. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Let's go to number eight. Number eight. Does anyone know where the fire got started? It must have started in the attic. What does the woman mean? what does the woman mean? Does anyone know where the fire got started? Apakah ada yang tahu di mana api tersebut dimulai? speaker kedua? It must have started in the attic. Sepertinya dimulai di loteng. What does the woman mean? Apa yang dimaksud perempuan tersebut? Pilihan A. The fire started to attack the building. Memiliki arti apinya mulai menyerang bangunan tersebut. Nah, di sini konteksnya tidak sama dengan percakapan tersebut karena di percakapan tersebut yang ditanyakan adalah di mana api tersebut dimulai. bukan api yang mulai menyerang gedungnya. Oleh karena itu pilihan A tidak tepat. Pilihan B. The firefighter stared at the attacker. Pemadam kebakaran menatap para penyerang. Tidak ada pernyataan tentang pemadam kebakaran lalu menatap lalu penyerang. Yang ada hanyalah pernyataan tentang fire, api dimulai dan dimulainya di koteng. Oleh karena itu pilihan B tidak tepat. Pilihan D. The firefighter started to attack the fire. Pemadam kebakaran mulai untuk menyerang apinya. Tidak ada pernyataan tentang pemadam kebakaran. Oleh karena itu jawabannya adalah C. The fire probably began at the top of the building. Kebakaran tersebut mungkin dimulai di bagian atas bangunan tersebut. At the top itu sama maknanya dengan in the attic yang merupakan bagian di atas dari suatu bangunan atau loteng. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number nine. Number nine. Aren't you going to tell me exactly what happened? I assumed that you already knew the truth. What does the man mean? what does the man mean? men mean apa yang dimaksud oleh laki-laki tersebut? Pilihan A. He assured the woman that he knew the truth. Dia meyakinkan perempuan tersebut bahwa dia mengetahui kebenarannya. Pilihan A salah dari kata assured karena assured dengan assume memiliki makna yang berbeda. Assured artinya meyakinkan sedangkan assume artinya menuga. Oleh karena itu pilihan A salah. pilihan B He is sure that it isn't you. Dia yakin bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baru. Memiliki makna yang berbeda karena dalam hal ini bukan berarti dia yakin tapi dia menduga atau mengira. Is sure maknanya sama dengan assume. Pilihan D He soon will know the truth. Dia akan segera mengetahui kebenarannya. Tidak ada pernyataan bahwa laki-laki tersebut akan mengetahui kebenarannya. Bahkan sebenarnya laki-laki tersebut yang sudah mengetahui kebenarannya. Justru wanita tersebut atau perempuan tersebut yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu jawaban atau pilihan D itu tidak tepat. Jawabannya adalah C He thought that the woman was aware of what happened. Thought memiliki sinonim yang sama dengan assume. Thought itu artinya berpikir. Assume artinya mengira. Kedua kata tersebut dalam konteks ini memiliki makna yang sama. That the woman was aware memiliki makna atau sinonim dengan you already knew yang memiliki arti bahwa wanita tersebut sudah paham atau sudah tahu of what happened tentang hal yang terjadi. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Kalau kamu ingin mempelajari berbagai metode menjawab soal-soal TOEFL lainnya secara lengkap dan rinci, kamu bisa belajar dengan saya di AP Academy. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal berikutnya. My name is Andrian and I'll see you around. teman-teman. Terima kasih.